selamat menikmati video shop itu mungkin sekitar ya setengah tahun juga sih 6 bulan-an kayak gitu terakhir aku bikin video shop ngespil sedikit beberapa unit yang masih aku punya ada WGB ada airsoft juga kalau mostly sih demenai tetap-tetap WGB tetap banyak WGB unitnya apa aja yang masih ada di garasiku yang pertama mungkin dari yang paling kecil dulu ya ini ada spring Glock 26 sih tulisannya ini kokang ya jadi sekali kokang sekali tembak kayak gitu ada makanya juga ya udah pada tahu lah ya sistemnya kayak gimana yang kedua ada juga unit Glock 18 ini dari SKD ini masih fungsi sampai sekarang masih bisa ini dipakai cuma performanya agak kurang ya yang model ini ya buat dami aja terus yang ketiga ada nah saya berdebu ya guys ya nggak bisa dipakai ini XL ada RP9 ini masih standar semuanya cuman bagian front set kita ganti ini nggak pernah aku review di konten ku mungkin next time bakal aku review juga ke unit ketiga yang masih aku pegang sama sekarang terus yang keempat ada MP5-nya LDT ini udah mengalami beberapa kali upgrade ya dari yang kemarin sempat aku review juga itu aku bikin front setnya itu agak panjang gitu pakai block tapi ini aku udah baru aja ganti jadi MP5K ya lebih pendek ini unit ke-4 yang ada di di rumah ya mungkin nanti aku juga bakal review bagian proses depannya ya karena ini baru banget untuk ganti nggak pernah sempat bikin reviewnya gitu jadi mungkin bakal aku review buat teman-teman yang pengen tahu detail customize sendiri jadi lagi pendek yang kelima ada unit sejuta umat yang masih bertahan di garage-ku ini SLR jingji standar dat-dat-dat pabrikan ya nggak pernah nggak ada yang diganti-ganti ini legend sih maksudnya dulu sempat jadi primadona lah semua orang punya SLR dan harganya juga masih terjangkau terus ada wuhh ini dia unit paling panjang di garage wuhh saya bener-bener debu-debu guys karena nggak pernah dipakai ini unit yang dulu pernah aku review juga ada HK416D yang udah di custom jadi senapan SL ya maksudnya semi-semi rifle kayak gitu ini yang sempat banyak juga nanyain habisnya berapa bang buat custom kayak gini kalau pengen penasaran silahkan dilihat di video reviewnya aja karena ada di di YouTube aku ya silahkan dilihat detailnya yang pengen tahu terlalu berat pertama terus terlalu panjang untuk kelas WGB jadi jadikan panjangan sampai berdebu-debu lanjut terus ada AK74U ya kalau nggak salah ya J 12 kalau nggak salah ini udah pakai sistem blowback ini yang dulu sempat aku bikin reviewnya juga awal beli dia pakai body apa pakai customan Zenitco ya cuma Zenitco udah hancur ya karena waktu itu itu ternyata 3D printnya partnya itu kurang kuat jadi popornya patah bagian depannya juga patah jadi aku kemarin ke standard kayak gini aja misi mulus Jimning J12 AK74U terus yang terakhir but not list ada PDX Maxim Defensive full custom lah ya dari mulai daleman tuh udah aku ganti pakai punyanya ser-16 split gearbox full metal terus bagian luar juga udah pasang beberapa stories jadi jadi berbobot banget ya unitnya ini belum pernah dibawa sukir ya masih murus banget cuma dipakai buat review-review doang selama ini nggak pernah dipakai buat sukir itu dia unit WGB yang masih ada di rumah beberapa mungkin bakal aku bikin video reviewnya tuh tadi aku beli beberapa unit WGB ku terus juga ada tiga unit lagi yang penghuni baru ya penghuni baru juga mainan baru juga di dunia tembak-menembak ini ada selama WGB vacuum gitu aku main ke sebelah ke airsoft gitu terus beli beberapa unit ada yang custom dan terus ada juga yang yang beli secondan gitu yang pertama ada KJW KP13 ini yang Green gas ya pakai BB6 mili aku bakal bikin video reviewnya juga nanti mungkin ya ini aku dapat dengan harga yang agak miring lah ya normal nggak ada masalah terus dapat bagian ini bagian dalam ini aku dapat dua set yang bawaan itu warna silver terus ini aku dapat yang yang punyanya WE warna gold kayak gitu jadi tampilannya hitam gold ya kalau bawaan tuh dia hitam silver ini udah diganti sama punya WE KP13 airsoft 6 mili Green gas ada unit M4 ini aku customize jadi beli beli bodi beli konset beli gearbox beli eh popor beli grip dan lain-lain lah ya kalau kalian ingat dan kalian jeli ya ini nih sebenarnya unit yang pernah aku review juga sebelumnya jadi ini adalah unit WGB full metal ku yang dulu pernah aku bikin reviewnya di YouTube juga ya nantilah kita bikin untuk ini terus yang terakhir nah ini yang lumayan spesial ya buat buat AING karena ya lumayan jadi impian dulu waktu awal-awal main tempat tembakan pengen punya satu unit jebu BR jadi here we go kita ada punya M4 ini WA system ya aku beli second tapi nggak kayak gitu tampilannya pulpa mereknya sih kalau nggak salah jenjeng 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 aku lupa inggris WA system kata teman-teman nih model lawas ya nanti mungkin aku bakal bikin video reviewnya juga untuk unit ini khusus untuk tes tes tembak dan lain-lain ya tapi nggak sekarang lah ya ini aku spill dikit aja beberapa penghuni baru dirumah kayak gitu oke kurang lebih kayak gitu aja update terbaru lebon speed shop ya isi garasinya kayak gimana terus gearnya apa aja itu tadi aku spill semua nanti aku bakal bikin video review detailnya untuk beberapa lagi kita belum pernah aku review oke sampai jumpa lagi di video review selanjutnya atau video unboxing selanjutnya jangan lupa di like jangan lupa dikomen dan subscribe bye bye terima kasih Terima kasih.